Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memanggil ibu dengan Miss Nindi atau Bu Nindi Ibu akan mengajarkan bahasa Inggris Nah untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang alfabet Alfabet dalam bahasa Indonesia sama seperti dengan abjad atau huruf Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bagaimana penyebutan abjad A sampai Z dalam bahasa Inggris Dan nanti kita juga akan belajar sambil bernyanyi Oke disimak ya A A B B C C D D E E E E F F F G G G H H I I I I J J J J J K K K K K L L L L L M M M M M N N N N O O O P P P T P T T T R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z Z Or ABC Z 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 U-K-U Nah, dalam bahasa Inggris kita juga ada mengeja Nana Yang disebut dengan spelling Nah, di sini coba buku bahasa Inggrisnya adalah book Book, jika kita spell, terdiri dari B-O-O-K Book Nah, seperti Tuan Nana Bu Guru ambil satu contoh lagi Yaitu dari alfabet F Yaitu fan Yang artinya kipas Oke, fan ini terdiri dari tiga alfabet ya anak-anak ya Jika kita spell F-A-N Fan Ya, mungkin itu anak-anak ya Kita sudah belajar spell untuk hari ini Oke anak-anak, mungkin sekian video pertemuan pertama bahasa Inggris kali ini See you next week Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!